Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sederhana kita jumpa lagi dengan nuansa motor ya kali ini kita akan eh mem custom noken as dari noken as asli PNP tanpa dial langsung mantap ya jadi nanti tanpa dayal tinggal pasang aja enak motornya topnya pas ya jadi apa saja akan kita kerjakan ini noken as dari noken original ya dari original terus nanti kita pas langsung tanpa dayal ya apa yang akan saya kerjakan ya mari kita ikuti bagi rekan-rekan yang nonton video ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya oke langkah pertama kita buat paret dulu ya kita minta Yono untuk memaret yuk kita paret dulu ya kita bikin paretan supaya lebih rapi jadi kita buka dulu laharnya oke kita paret dulu ini perhatikan ya paretan ini kita paret untuk diameter paretnya itu enam belas tengah atau enam belas ya enam belas bisa enam belas tengah bisa cukup selamat menikmati 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 mulai dan perhatikan betul supaya nanti lebih ini ya, lebih sekali buat langsung jadi kita pasang dulu nah, seperti ini cara pengambilannya ambil dulu di daerah pantatnya sini daerah sini, kalau misalnya ini daerah sini diambil dulu ini ke sini nah, sebagai patokan kita untuk mengukur tinggi bubungan ya kita geser kita hidupkan oke, bagian belakangnya dulu kita ukur sampai 24 ya belum selamat menikmati kalau ini ya ini proses pemapasan kalau yang ini yang disitu proses copy ya, itu lagi membuat herek ya herek untuk kompetisi ini kita ukur lagi berapa dapatnya nanti mendekati 24 misalnya 24,5 seperti itu nanti kita ganti yang kasar ini jadi yang halus nah, ini 24,75 sedikit lagi hati-hati jangan sampai kelewatan ya kalau kelewatan bubar sedikit lagi dari belakang sini ini sudah mendekati garis ya mendekati garis tuh kita ukur dulu 24,25 sudah cukup tinggal kita putar nanti sisanya kita pasang pakai amplas ini seperti ini kita paskan ke garis nah, kan tuh paskan ke garis ini seni saudara ya seni dan ketelitian sudah cukup ya habis garisnya sekali lagi tuh habis garisnya sudah tinggal bagian sini belum oke mundur mundur dikit-dikit mundur sedikit-sedikit lagi masih 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 ya belum ya nah ya kita besarkan lagi 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 tuh belum yo sedikit hampir ya nampak nih tuh hampir ke garis nah tuh hampir ya sedikit lagi tuh hampir ke garis tuh udah pas garisnya ya nampak tuh nampak garisnya pas yang sini juga pas tadi nanti finishing tinggal menggunakan angklas di sini lagi yang in lagi sedikit demi sedikit selamat menikmati selamat menikmati eh pantatnya dulu seperti ini ya kita cek berapa jangan sampai kelewatan kalau lewat bubar kita nah 24,5 sikit lagi masih 24,5 kita cek lagi 24,5 sikit masih dikit lagi selamat menikmati 24,2 sikit tinggal kita paskan di titik sentuhnya hampir ya selamat menikmati dikit lagi jangan sampai masih itu dikit lagi nampak nah ya Oke, sedikit lagi Oke, habis Nah, garis tepeknya habis Ganti ambil sini lagi Oke, sudah pas Nampak Pas di garis ya Kita cabut Seperti ini, lihat Ini posisinya masih kasar Tapi sudah berbentuk Berbentuk Tinggal kita Penghalusan lagi Kita haluskan lagi Untuk penghalusan Kita ganti Matanya ini Dengan amplas Kita copot Gerindanya Nah, kita copot Ini Mantanya yang halus Ganti dengan amplas Oke, kita lanjutkan lagi Oke, untuk penghalusan Dan penghilangan ini ya Penghilangan apa namanya Sudut penghalusan dan Pembuangan sudut ini Ini kita haluskan Ini kita haluskan Oke, kita haluskan Ini kita haluskan eh habu halus tinggal buang sudutnya seperti ini terat turun nah ya eh habis mantap tinggal di sini yang tadi tuh hilang ya sudah hilang sudutnya sebelah sini sudah tinggal belah sini lagi yang X nya dihaluskan dulu selamat menikmati penghalusan sudah ya sudah halus ini sudah halus tinggal pembuangan sudutnya nah sebelah sana lagi oke ini sudah siap ini sudah siap nah ini hasilnya nah tuh mantap ya tuh hasilnya langsung PNP tanpa dial langsung mantap motornya kalau misalnya untuk ini ya misalnya di dial misalnya nanti di dial itu pisaran nanti ada di 6030 jadi LSA nya itu nanti 105 ya terus buka tutupnya 6030 kemudian untuk ini liftnya itu sekitar 8,2 8,2 atau sampai 8,5 ini ya nanti tergantung setelan klep juga nah saya rasa seperti ini jadi mudah sekali namun meskipun mudah dalam melihat praktek sendiri itu membutuhkan no kena paling tidak 5,3 baru nanti ketemu yang pas kalau kita sudah terbiasa ya saya rasa cukup sekian saya akhiri mudah-mudahan semangat terus untuk modifikasi mesin ya supaya kita mainan motor biar lebih enak ya mumbul-mumbul oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh